Bukan menjadikan universitas itu sekedar edufaktory yang menghasilkan tukang-tukang hukum yang siap kerja. Kami mengertinya seperti itu. Dan bila tujuannya cuma itu, mungkin yang dibutuhkan bukan universitas, bukan pendidikan tinggi hukum, tapi sekedar pendidikan fokasi atau training hukum saja, atau ilmu yang lain. Nah, dengan berbagai persoalan yang membelit universitas saat ini, overregulasi yang tidak pernah selesai, dosen yang dibebani bukan hanya tridharma, tapi juga empat dharma. Itu menjadikan dosen-dosen ini manusia administratif pengisi borang-borang yang dikeluarkan oleh kebijakan kementerian, juga berbagai intervensi kebijakan pemerintah, yang semuanya itu meniadakan otonomi universitas. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita mintakan, perenungannya, refleksinya dari Pak Yudi Latif. Namun, sebelum diteruskan, saya mohon dengan hormat agar Prof. Andri bisa memberikan sepatah dua patah sebagai wakil dari Fakultas Hukum UI. Saya persilahkan, Prof. Andri. Terima kasih, Prof. Suwis. Selamat pagi semuanya, yang berhormat, para Guru Besar, Narasumber, Bapak Yudi Latif, MA, PhD, dan juga para peserta. Salam kebajikan bagi kita semua, semoga kita dalam kondisi yang sehat, sehat walafiat, dan dalam lindungan Tuhan. Membicarakan mengenai tata kelola universitas, utamanya di tengah gumpuran teknologi, yang luar biasa seperti ini, tentunya penting. Seperti barusan juga sudah dikembangkan oleh Prof. Suwis. Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, universitas bukan saja menyediakan platform bagi hadirnya beragam kajian akademik, namun juga harus mampu memastikan bahwa sumber daya yang dihasilkannya adalah sumber daya yang unggul dalam arti kompeten, kritikal, responsif, dan berintegritas. Saat ini, sayangnya, universitas justru mendapat kritik dari berbagai kalangan, karena universitas yang seharusnya menjadi pionir demokrasi, menjadi rujukan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, justru tampaknya kehilangan semangat itu di dalam banyak kasus. Masuknya kepentingan politik, universitas, maraknya, gelar-gelar yang diberikan oleh universitas, berdampara berjabat mungkin salah satunya. Bahkan mungkin kita juga banyak sekali mendengar kabar bagaimana para pengajar universitas justru terjebak untuk semacam mencari segala cara agar bisa memperoleh publikasi yang memenuhi syarat, menjadikannya memenuhi syarat untuk bisa naik ke pinjang yang lebih tinggi tanpa melihat lagi etika penulisan, dan segala macam. Nah ini berpotensi, hal-hal tersebut tentu saja berpotensi menggoyahkan universitas sebagai pusat ilmu pengetahuan dan sebagai mungkin yang tugas, di mana tugas para ilmuwan adalah salah satunya menjadi penjaga palang pintunya bagi kebenaran. Nah tapi dengan kondisi seperti itu, tentu saja ini menjadi PR buat kita bersama dan pertanyaan besar. Nah dalam rangka memperingati diasnatalis ke-97 Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus juga sebenarnya memperingati 97 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Jadi dengan diasnatalis ini kita sebenarnya bukan hanya merayakan ulang tahun Fakultas Hukum UI tapi juga merayakan ulang tahun pendidikan tinggi hukum bagi bumi putra di Indonesia. Ya artinya berarti kan bagi bumi putra. Nah dalam rangka perayaan tersebut, bidang studi hukum masyarakat dan pembangunan menyelenggarakan dua webinar yang saling terkait yang diselenggarakan pada hari ini dan besok dengan judul pertama adalah Esensi Universitas sebagai rumah produksi ilmu pengetahuan dengan narasumber Bapak Yudi Latif E.PhD pada hari ini dan besok Good University Governance dengan narasumber Bapak Tadu Mulya Lugis S.H.L.L.M.PhD. Dua webinar ini merupakan ikhtiar dari khususnya dari bidang studi hukum dan masyarakat dan pembangunan dan lebih lagi tentu saja kita di hukum UI untuk menjadikan universitas khususnya UI sebagai sebuah rumah produksi ilmu pengetahuan yang senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas kemanfaatan dan keadilan dengan kedua webinar ini dengan kedua webinar ini kita akan mendiskusikan bentuk-bentuk tanggung jawab universitas terhadap masyarakat dan kebangsaan bagaimana tetap kelola universitas model dan harus dilaksanakan agar tetap berjalan di jalan yang tepat serta bagaimana pendidikan hukum seharusnya merespon sebagai persoalan di atas demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini namun demikian saya mohon maaf karena tidak bisa mengikuti lebih jauh ke webinar hari ini karena saya juga harus langsung masuk ke kelas kuliah saya semoga webinar-webinar ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua terutama kita yang berada di lingkungan dan universitas khususnya UI sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bidang studi hukum masyarakat dan kebangunan yang sudah mengadakan dua webinar penting ini juga kepada kedua narasumber yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam kedua webinar ini selamat berdiskusi, selamat berwebinar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi walaikumsalam banyak terima kasih Prof Andri ya sama Prof saya langsung izin ya halo ibu sulis Prof Andri terima kasih banyak ya saya izin langsung leave ya ya terima kasih banyak maaf mohon maaf oke kuliah selanjutnya jam 10 juga ya terima kasih baik ya terima kasih selalu semuanya ya amin terima kasih Prof bye terima kasih Prof Andri kalau kita tadi mengatakan bahwa universitas itu sejatinya akan menghasilkan manusia yang berpikir yang selalu resah terhadap masalah-masalah dalam masyarakat ya tentunya kita tepat sekali menghadirkan Pak Dokter Yudi Latif karena beliau ini sudah kita kenal dalam banyak tulisan-tulisan yang serius dalam percakapan-percakapan yang membutuhkan pemikiran dan perenungan ya namun saya harus membacakan sisinya mohon maaf tidak tidak untuk semuanya tentunya tidak usah panjang-panjang Pak Yudi ini belajar S3 nya Political Sociology dari The Australian National University lalu juga anggota lembaga Akademi Ilmu Pengertian Indonesia suatu institusi para ilmuwan yang terhormat dan mendapatkan banyak penghargaan antara lain dari Kompas jadi kiawan berdedikasi menulis banyak buku banyak book chapter dan jurnal serta tentu saja makrifat pagi yang sering dibagikan kepada banyak teman saya persilahkan langsung saja Pak Yudi silakan terima kasih Prof. Sulis yang menghormat dekan atau wakil dekan fakultas hukum UI kemudian Kepala Prodi Hukum Masyarakat dan Kebangunan UI para dosen para profesor dan para mahasiswa dan sekitas akademika UI yang beriman selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai bahagia dan sejahtera buat saudara sekalian suatu kehormatan bagi saya diundang untuk bercakap berbinjang dalam satu momen des natalis fakultas hukum UI ke 90 apa ya dalam rangka 97 tahun memperingati eksistensi apa semacam studi hukum di Indonesia ini adalah fakultas yang tertua dalam sejarah ilmu sosial di Indonesia dan yes natalis ini berada dalam momen yang tepat seperti juga kelahirannya rekh hukum itu sendiri itu pada momen-momen kritis persis di dalam kita ikhtiar untuk keluar dari zona krisis zona pandemi dan memang pandemi ini selalu pandemi dan katastrofi itu selalu punya wajah ganda orang inggris mengatakan every cloud has a silver lining gitu ada setiap kelam peristiwa itu ada pendaran cahaya yang memungkinkan kita bisa melihat jalan ke depan gitu krisis sendiri dari bahasa Yunani krino krisis atau krino itu artinya titik balik atau menarik garis batas gitu jadi momen pandemi momen krisis itu selalu punya dua wajah ada gelap ada terang tapi siapa yang gelap siapa yang terang tergantung siapa orang yang mau ngambil perajaran dari itu makanya dalam bahasa Mandarinnya disebut WG W artinya tantangan ancaman G artinya peluang nah bagi orang-orang yang sadar dan eling momen krisis bisa melihat di dalam cahaya di dalam gelap dan itu persis terjadi bahwa sejarah sejarah munculnya perguruan tinggi di Indonesia itu persis di dalam satu-satu krisis yang mewarnai kehidupan publik Indonesia pasca Perang Dunia I pasca Perang Dunia I itu di Indonesia di negeri jajahan ini karena krisis membuncah pertama selama dampak daripada dampak ikutan dari Perang Dunia I itu menimbulkan disrupsi ekonomis disrupsi industrial gagal panen dan juga kita tahu tak lama kemudian setelah begitu selesai Perang Dunia I Indonesia diserbu oleh pandemi yang sangat mematikan yaitu yang disebut dengan pandemi influenza atau dulu namanya Blue Spanyol itu itu mulai tahun 2018 sampai awal tahun 20-an dengan korbannya nggak tanggung-tanggung itu umakan meregang nyawa sampai 4,6 juta nyawa manusia padahal waktu itu jumlah penduduk Indonesia kira-kira sekitar 30 juta itu 4,6 juta manusia Indonesia punah gara-gara puen-puen saya itu dan dalam situasi disrupsi ekonomi disrupsi sosial kita harus memulai lagi pembangunan di tanah tanah India Belanda ini dan mendapati kenyataan bahwa Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan let's miss coba saya share screen kita menarik kesulitan untuk merekrut tenaga-tenaga ahli dari Eropa jadi kita mengalami devisi pasokan tenaga ahli right after perang dunia satu itu bahkan dengan berbagai cara dengan berbagai carrot berbagai apa ya lure dengan berbagai hal bonus dan lain-lain itu sulit sekali merekrut tenaga ahli Indonesia dan setelah kita dapati pertama tuan-tuan perkebunan di sekitar Bandung dan lain-lain mengalami kesulitan tenaga insinyur dan untuk itu sebenarnya awal kelahiran teknis Hogue School itu sebenarnya asosiasi swasta didirikan oleh tuan-tuan perkebunan di sekitar Bandung itu pada awalnya itu pada tahun 20 baru belakangan kemudian itu di take over oleh pemerintahan Belanda dan tak lama kemudian kebutuhan alih hukum dalam Birokrasi Sipil terupang pajaksa itu kemudian mendorong pemerintahan kolonial untuk mendirikan sekolah tinggi hukum rech school kubat tahun 24 jadi sejarah hukum sejarah kelahiran lembaga pendidikan hukum di Indonesia itu bagian dari respon terhadap krisis krisis di dalam kepentingan untuk merespon tantangan pembangunan yang lain-lainnya mungkin nggak perlu saya sebutkan satu persatu tapi intinya yang ingin saya katakan disini kalau kita lihat bahwa pertama sejarah sejarah berguruan tinggi Indonesia itu memang dimulai dari fakultas-fakultas dimulai dari fakultas-fakultas yang terpisah jadi fakultas-fakultas atau semacam institut-institut yang terpisah institut keteknikan di Bandung nanti kemudian pertanian di Bogor kemudian hukum sama Guinness School of School jadi Stopia diupgrade menjadi GH Guinness School of School tahun 27 kemudian fakultas di sastra tahun 40 dan lain-lain jadi awalnya fakultas-fakultas itu sebabnya kenapa di dalam sejarah pendidikan tinggi di kita kadang-kadang ego fakultas itu lebih tinggi jadi semangat fakultatif itu seringkali kemudian sangat tinggi lebih dominan karena merasa lebih senior ketimbang universitasnya dan untuk itu memang ada kendala bagi kita untuk menghidupkan kultur universitas sejak right from the very beginning kita tahu namanya universitas itu berasal dari kata universe artinya satu totalitas satu keseluruhan bukan fakultatif-fakultatif satu universe ibaratnya universitas satu miniatur dari semesta dan istilah yang kita pakai menarik karena kita adalah universe itu kalau studi kalau ngambil pelajaran itu kita sebut kuliah kuliah itu dalam bahasa Arab artinya satu keseluruhan bukan juz-iyah kalau juz-iyah itu fragment-fragment nah tapi nyatanya kita lihat istilahnya masih kuliah bukan juz-iyah namanya universitas tapi semangatnya masih fakultatif-fakultatif semangatnya masih juz-iyah fragmented-fragmented sehingga kita tidak sejak awal horizon universitas tidak sungguh-sungguh menjadi kultur universitas di Indonesia sejak awal dan apa artinya semua ini ini ada kaitannya dengan bagaimana kita harus cepat mengkonsolidasi ini ketika kita memasuki era disrupsi teknologi hari ini kita tahu katanya akibat kecepatan disrupsi terus menerus itu akibat disrupsi ABC artificial intelligence big data connectivity itu nanti akan banyak sekali jurusan-jurusan fakultas-fakultas yang diambil alih oleh mesin jadi hal-hal teknis akan segera diambil alih oleh mesin dan banyak sekali jurusan-jurusan yang idle akan diambil oleh mesin jadi hal-hal teknis taktikal itu bisa diambil alih oleh mesin kalau begitu kerja manusia apa ternyata kelebihan manusia itu justru berpikir holistik ibaratnya kalau mesin cuma bicara tentang satuan-satuan pohon kehebatan manusia diatas mesin ini kemampuan melihat hutan secara keseluruhan artinya apa ke depan berpikir generik itu menjadi sangat penting dan terbukti riset menunjukkan bahwa early specialization itu sebenarnya hanya exception bukan rule jadi misalnya kalau dalam pola-pola profesi yang lipatnya aturannya repetitif dan predictable seperti golf atau catur repetitif predictable itu early specialization memang menolong seperti tiger wood di dalam golf itu dini spesialisasi bagus atau tiger volgar bersaudara dalam catur tapi untuk permainan dengan room untuk manuver yang luas seperti sepak bola dan lain-lain justru mencoba berbagai olahraga di awal dan baru kemudian mengambil satu peminatan later on itu jauh lebih bagus apalagi misalnya ke depan hukum juga akan berrelasi dengan begitu banyak persoalan hukum kan akan berrelasi dengan segala jenis aktivitas hidup bukan hanya hukum demi hukum itu sendiri tapi kan hukum bisa menyelesaikan problem-problem mulai dari ekosistem mulai dari climate change sampai isu kesehatan isu tentang bagaimana menuju pada inovasi knowledge economy hukum akan berinteraksi cross-section dengan banyak isu oleh karena itu anak-anak mahasiswa hukum harus sebisa mungkin sesuai dengan bayangan imajinasinya ke depan dia harus mengambil mata kuliah di berbagai fakultas jadi ke depan kita selain ada mandatory subject maka anak-anak mahasiswa harus bisa diliarkan dengan lebih loose untuk bisa mengambil mata kuliah di bagi fakultas itulah mana penting kenapa ke depan ego fakultas harus dikurangi dan memberi ruang bagi satu tradisi culture university yang interconnectivity jauh lebih baik dimana manusia dituntut lebih berwawasan holistic generis ketimbang fragmented yang membuat seringkali kita ahli-ahli hukum kurang mampu berespon tantangan global yang sifatnya sangat interrelated itu itu pertama yang kedua kalau kita lihat dari sejarah PT Indonesia bahwa sejak awal dasar ontologis atau misi PT itu untuk menang untuk bangunan bukan menjadi world class university ini satu kekeliruan cara pandang jadi sejak awal eksistensi atau dasar mengada pergoluan tinggi itu adalah untuk mendukung pembangunan tentu waktu itu adalah penduduk pembangunan negara kolonial memang disini kita harus sangat alert kalau dulu sejarah eksistensi pergoluan tinggi itu mendukung program pembangunan pemerintahan kolonial mestinya sekarang harus ada switch mentality bahwa pergoluan tinggi harus mendukung program pembangunan negara merdeka dan bagi anak-anak fakultas hukum kesadaran ini harus sangat ditekankan karena kita tahu bahwa hukum institusi hukum tidak selalu merupakan institusi dengan misi untuk melakukan humanisasi justru awal institusi hukum itu untuk melakukan dehumanisasi kita tahu kode hukum pertama kode hamurabi itu justru untuk menghukum orang-orang yang membebaskan slave yang membebaskan budak dan di Indonesia institusi hukum pertama itu justru dipakai untuk pemerintahan kolonial untuk menghukum orang-orang yang ambalelo terhadap program-program kolonial jadi mentalisasi ini harus disadari betul hukum tidak selalu liberatif tidak selalu liberating tidak selalu menjadi sarana emansipasi hukum juga bisa menjadi instrumen daripada dehumanisasi dengan kita menjadi negara merdeka maka harus terjadi perubahan mentalitas luar biasa tantangannya sekarang bagaimana kita menciptakan institusi-institusi hukum yang lebih memperkuat emansipasi dan partisipasi dalam kehidupan yang memuliakan manusia itu pertama oke tapi kita kembali fokus bahwa dasar mengada dari PT itu adalah bukan menjadi universitas tapi mendukung tantangan-tantangan merespon tantangan terhadap yang ada di sekitar kita jadi jalan berfikirnya harus dibalik ya bila universitas atau universitas akademika itu sungguh-sungguh menjalankan tridharma menjalankan pengajaran penelitian dan servis itu sungguh-sungguh dijalankan kalau itu sungguh-sungguh dijalankan maka keahlian dan publikasi ilmiah akan berkembang kalau keahlian dan publikasi ilminya berkembang dengan sendirinya bonusnya kita akan mendorong pada world class universitas jadi jadi jangan dibalik jadi perguruan tinggi itu harus merespon kebutuhan real masyarakat tapi kalau kita sungguh-sungguh merespon tantangan itu tantangan kebutuhan masyarakat secara serius secara ilmiah itu akan melahirkan banyak ahli melahirkan banyak publikasi melahirkan banyak turunan-turunan produksi pengetahuan inovasi dan lain-lain gendangan sendirinya byproductnya itu adalah world class universitas jadi jangan jalan pintas sekarang banyak dosen dipakai kayak stick atau carrot itu hanya dengan dengan berbagai cara harus menerbitkan publikasi ilmiah di jurnal-jurnal internasional yang kadang-kadang menipu dirinya sendiri karena itu bukan satu publikasi ilmiah yang betul-betul keluar dari passion kerja sungguh-sungguh dengan dedikasi yang tinggi kadang-kadang dengan insentif-insentif dan kadang-kadang juga manipulatif untuk mempercepat bagaimana publikasi ilmiah itu yang secara keseluruhan tidak membantu meningkatkan mutu ilmiah di Indonesia oke untuk membuat segalanya lebih jelas kita ambil contoh kasus misalnya post-tech pohang university science of technology ini di Korea mungkin satu-satunya universitas mungkin di Asia dengan rankingnya saya tidak tahu mungkin satu-satunya atau pasti tidak salah satu di bawah ranking di bawah 50 dunia dari 100 universitas terbaik di dunia kalau kita lihat post-tech didirikan memang untuk merespon kebutuhan-kebutuhan industrial Korea ketika Korea men-switch pada knowledge ekonomi di Reset dan di dalam konteks itu institusi riset tidak hanya memusat lewat push factor dari negara tapi pemerintahannya dengan berbagai kerangka regulasi itu membikin semacam kebiakan fiskal justru bagaimana membuat riset dan inovasi itu menjadi bagian organik dari dunia usaha karena after all sebenarnya yang mengembangkan kemakmuran yang membuat bagaimana teknologi itu bisa inovasi itu pasar jadi terjadi satu perubahan mentalitas dari satu riset yang terlalu memusat pada negara didorong dengan berbagai kebijakan institusiasi regulasi untuk menjadi bagian organik dari dunia usaha maka POSCO ini industri bajak bikin universitas bikin universitas namanya University of Science and Technology sebagai gambaran Bapak Ibu ketika sekarang kita ribut dengan BRIN dan lain-lain misalnya itu industri-industri seperti misalnya LG ya di Korea itu tenaga risetnya itu berapa tenaga risetnya itu 17 ribu Samsung itu tenaga risetnya itu berapa 25 ribu jadi jadi riset itu harus menjadi bagian organik dari dunia usaha dan respon dari POSTEK untuk kepentingan pengembangan POSTEK ini industri bajak kepentingan omacu industri-nya dibuatlah pohang University of Science and Technology dengan segala perangkat-perangkat risetnya dan dengan cepat jadi perhatian pada kepentingan pembangunan itu secara serius ujungnya mengangkat ranking University ini dan akhirnya menjadi World Class University jadi jangan ngambil jalan pintas World Class University tapi jangkarnya backbone-nya itu nggak kuat fokus pada Tridharma bagaimana itu dijalankan secara baik oke sekarang bagaimana kita dengan Indonesia ini Indonesia dengan 270 juta penduduk itu memiliki universitas perduaan tinggi 4.350 sedangkan Cina dengan 1,4 miliar penduduk hanya memiliki hampir setengahnya dari perbuatan tinggi Indonesia apa yang terjadi kenapa Indonesia memiliki begitu banyak universitas sedangkan Cina dengan jumlah penduduk sekian kali lipat cuma setengah universitasnya tapi pertanyaannya apakah dengan banyaknya jumlah universitas itu berkontribusi nggak bagi pembangunan nasional kita nah disinilah kita misalnya untuk sesuatu yang sifatnya bisa diukur karena kalau yang tidak bisa diukur mungkin orang bisa berdebat untuk sesuatu yang bisa diukur misalnya kita lihat dari namanya total faktor produktivitas satu ukuran indeks yang menunjukkan input pengetahuan teknologi bagi pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat total faktor produktivitas itu nyaris kosong jadi dari mana tumbuhnya ekonomi kita itu tebang hutan hutan itu jual gelondongan murah garuk batu bara jual murah jadi nyaris tidak ada nilai tambah inovasi teknologinya jadi kalau begitu 4.350 perguruan tinggi itu itu nyaris tidak ada kontribusinya jadi peningkatan total faktor produktivitas jadi input pengetahuan teknologi itu makanya itu yang membuat banyak frustrasi juga lulusan-lulusan pendidikan Indonesia ketika ternyata di ruang aktualisasinya itu tidak membawa ada semacam mismatch antara apa yang diproduksi universitas dengan kemanfaatannya di dalam kehidupan pembangunan karena juga bukan melulus salah universitas strategi pembangunan kita masih terlalu menekankan pada pembangunan yang sempatnya ekstraktif belum masuk kepada no law based ekonomi akibatnya neraca perdagangan kita terus defisit kita selalu ngeimport dan itu kejadian di masa covid ini Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa tapi kita lihat pangan kita defisit obat-obatan kita defisit itu artinya pembangunan yang terlalu asal membeli secara murah itu tidak bisa dipertahankan karena dengan itu kita akan selalu tergantung pada import akhirnya kurva belajar kita tidak naik level industri kita tidak naik ekonomi kita hanya tidak beranjak dari ekonomi terjajah kata Bung Karno ciri ekonomi terjajah itu kalau menjual menjual semurah-murahnya kalau membeli membeli semah-mahalnya kita mengekspor bahan bentar mengimport bahan jadi dan kita menjadi pasar bagi produk-produk negara-negara lain dan sampai hari ini belum terjadi perubahan signifikan dari itu dan turunan dari ini semua rembes banyak hal termasuk kenapa korupsi merajalela misalnya itu bukan melu masalah moral korupsi ada urusan dengan tata kelola dan juga ada urusan tata sejahtera karena kita lihat semakin makmur suatu negara tingkat korupsi pasti turun dan semakin miskin suatu negara tingkat korupsi makin tinggi pertanyaannya apakah karena pemberantasan korupsi negara itu makmur atau gara-gara negara itu makmur tingkat korupsi turun mungkin mengejutkan secara mengejutkan bagi riset menunjukkan kemakmuran itu menurunkan secara signifikan minat orang untuk korupsi kenapa? karena korupsi itu terjadi kalau ekonomi itu berbasis ekstraktif mengandalkan sumber daya alam kalau sumber daya alam itu saja berarti dia harus tergantung lisensi pada negara jadi korupsi akan terjadi kalau ada kalau alternatif usaha di luar negara itu tidak berkembang sehingga terpaksa harus harus memilih sektor-sektor yang mau tidak mau untuk mendapatkannya harus dapat lisensi dari negara itulah makanya kalau ekonomi kita tidak makmur tidak berkembang maka saya kira memberantas korupsi itu satu pekerjaan yang sangat sulit oke jadi itu satu contoh mungkin ini belum terlalu kelihatan relevansinya dengan fakultas hukum tapi itu ukuran yang bisa dilat dari 4.350 PT kontribusinya terhadap pembangunan kita tidak terlalu signifikan terutama di dalam menyangkut kemakmuran oleh karena itu kita harus mulai dulu kalau kita bicara bahwa misi perubahan tinggi itu untuk mendukung pembangunan kita harus memulai mendefinisikan pembangunan sendiri pembangunan selama ini dimaknai hanya hal-hal yang sifatnya kuantitatif seperti GDP income per kapita hal-hal seperti itu mungkin ada gunanya bagaimana GNP bagaimana income per kapita tapi Amartya Sen secara menurut mengatakan orang yang miskin itu bukan hanya karena rendahnya pendapatan dia bilang bahwa income per kapita saja kenaikan income per kapita tidak menjawab isu yang sesungguhnya dia bilang bahwa orang miskin itu dibalik pendapatan rendah itu adalah ketidakterdidikan asimetri informasi dan lain-lain jadi dia juga mengeritik pembangunan yang terlalu menekankan pada aspek-aspek infrastruktur fisik semata dia mengatakan dia mengatakan bahwa pembangunan itu pada hakikatnya adalah usaha meningkatkan kualitas hidup kualitas hidup kualitas peradaban itu esensi pembangunan usaha meningkatkan kualitas hidup dan peradaban kalau kita lihat di konstitusi kita usaha konstitusi kita di misi keempat misi negara yang keempat itu semuanya adalah itu kualitas hidup misalnya melindungi segenap bangsa dan serutu pada arah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia beras kemerdekaan abadi dan keadaan sosial itu adalah kualitas hidup dan kalau kita lihat juga di dalam lagu Indonesia Raya itu kan misinya itu bangunlah jiwanya bangunlah badannya jadi bukan hanya hard infrastructure infrastruktur fisik tapi soft infrastructure pendidikan kesehatan keadaban wawasan berfikir itu bagian yang penting dari dari pembangunan dan yang menarik mungkin makanya sekarang kan mulai bergeser sukses pembangunan kan tidak diukur dari CNP tapi namanya GNH Gross National Happiness gitu ya dan mengejutkan kalau kita baca indikator-indikator variable-variable pengukuran Gross National Happiness itu betul-betul boleh dibilang hanya penjabaran dari empat misi negara kita melindungi hak hidup hak milik dan kehormatan melindungi sengenang bangsa dan rutu padara Indonesia lindungi manusianya lindungi ekosistemnya kedua adalah kesejahteraan yang sifatnya umum dimana bukan hanya material tapi juga spiritual kemudian kecerdasan kecerdasan disini bukan hanya kecerdasan IQ tapi kecerdasan keluargaan jadi sifat kompeten jadi sifat kompeten bahkan menarik itu di di Atena dimana kata politik kita ambil dari kata polis warga negara yang tidak memiliki kecakapan tidak tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara itu disebut sebagai orang-orang idiot jadi kata idiot yang kita sekarang gunakan untuk merujuk pada keterlukan mental itu justru awalnya merujuk kepada warga negara sehebat apapun IQ-nya tapi kalau tidak punya sifat kompeten sifat intelijensi itu orang idiot itu kecerdasan disitu luas sekali maknanya dan terutama yang keempat adalah perdamaian jadi luar biasa itu kualitas hidup kita sudah punya para pendiri bangsa memberi kita satu modal tentang bagaimana sebenarnya pembangunan itu harus dijalankan oke kalau kita bicara kualitas hidup itu kata kuncinya itu adalah kapabilitas apa itu kapabilitas kapabilitas adalah kemampuan seseorang melakukan tindakan bernilai valuable acts atau meraih kondisi keadaan yang bernilai valuable state of being jadi itulah yang sebut dengan kapabilitas jadi sebenarnya pembangunan sumber daya manusia makanya kata UNDP itu sebenarnya kata kuncinya itu enlarging people choice memperluas pilihan-pilihan manusia jadi kapabilitas ini memadukan opportunities dan kebebasan jadi dengan usaha menciptakan kapabilitas itu intinya adalah bagaimana kita memperluas akses opportunities akses pada pendidikan aspek pada kesehatan aspek pada literasi aspek pada sempatan usaha jadi memperluas pilihan-pilihan dan juga freedom kebebasan untuk memilih kebebasan untuk nah disini kebebasan itu ada dua pertama yang sebut dengan negative right atau negative liberty yaitu bebas dari apa bebas dari penindasan bebas dari ketakutan bebas dari represi bebas dari penjajahan tapi yang gak kalah pentingnya itu namanya positive right positive liberty bebas untuk bebas untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya bebas untuk mengembangkan kehidupan yang lebih bermutu nah itu yang harus kita kembangkan jadi dengan kata lain dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang memerlukan tadi itu kemampuan kita untuk menilai dan memilih sesuatu yang bernilai kemampuan kita menilai dan memilih sesuatu yang bernilai dengan satu kerangka opportunities dan freedom itulah manusia bisa menjadi makhluk yang berkualitas bermutu bernilai oke ya dan kalau kita bicara tentang kapabilitas itu kata kuncinya itu pendidikan jadi sokoguru terpenting dari kapabilitas itu adalah pendidikan oke sekarang bagaimana cara kita melihat keberhasilan pendidikan ya menurut pendekatan kapabilitas indikator kebesaran pendidikan tidak hanya dilihat dari input dan outcome jadi selama ini kan kalau kita mengukur mengukur keberhasilan atau ranking pendidikan itu sering hanya dilihat dari input inputnya misalnya kurikulum rasio dosen dengan mahasiswa dan lain-lain atau outcome ya nilai ujiannya atau nilai publikasinya itu outcome tapi yang lebih penting yang sering dilupakan dan ini menjadi tekanan dan kewabilitas itu bagaimana apa yang sudah diajarkan di perguruan tinggi itu itu namanya basic capability itu functioning berfungsi dalam meningkatkan kualitas hidup secara nyata dalam masyarakat ini yang sering dilupakan mungkin orang nilai mahasiswa itu tinggi sekali tapi sebenarnya mereka yang rankingnya nilainya tinggi apakah dia betul-betul functioning gak dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan nyata nah saya ingin kasih contoh karena sekarang regime pendidikan kan sering menekankan aspek-aspek teknikal bagaimana memasuki era industri 4.0 itu mahasiswa diharap bisa menguasai penguasaan teknis teknologi digital itu oke bagus tapi mestinya pusat perhatiannya tidak berhenti pada basic capability yang simpannya teknikalitis karena terbukti orang yang menguasai secara teknis belum tentu berfungsi artinya membawa manfaat bagi hidup misalnya saya kasih satu contoh saya pernah ke labuan ratu para nelayan sepanjang sejarah hidup cara menangkap ikan nelayan kita sama aja dan saya datang dengan anak-anak milenial yang jago-jago itu kemudian saya tanya memang dapat berapa kilo tiap hari dia bilang sekitar 4 atau 5 kilo anak memang berapa 4 orang cukup jauh dari cukup lalu saya bilang kepada anak-anak itu jago-jago itu apa yang bisa kita lakukan supaya ilmu kita itu berfungsi bagi kehidupan mereka terperanjat juga ternyata begitu jauh jarak antara apa yang mereka pikirkan tentang teknologi itu dengan kenyataan masyarakat dan mereka pada dasarnya anak Indonesia itu cerdas kalau dibukakan insight jadi dekatkan pada realitas jadi tidak ada teknologi yang berkembang inovasi berkembang hanya mengandalkan teknosfer tapi harus memiliki yang nanya sosiosfer wawasan sosial budayanya terus kuat makanya tadi teman dari Maniora itu bagus juga ada di sini akhirnya saya bilang akhirnya mereka kemudian datang ke library kalau di India nelayan tidak asal glowor ke laut tapi dibantu oleh citra satelit tapi kalau kita berharap itu kan terlalu kelamaan tapi anak-anak milenial bisa studi ternyata ditemukan bahwa ikan-ikan itu berkumpul di mana pelangton-pelangton ada dan kemudian mereka bisa bikin satu search engine namanya e-fish yang bisa mendeteksi di mana pelangton-pelangton di lautan itu ada dan sekarang nelayan-nelayan itu digerakkan perahunya oleh gadget sederhana itu bisa perahunya itu mengarah ke arah pelangton dan di mana ikan bertemu dan itu revolusioner hasilnya itu sekarang minimal bisa 50 kilo gitu per hari jadi ini yang saya katakan bahwa somehow selama ini kita seringkali melihat pendidikan secara tertutup tidak melihat bagaimana itu berfungsi di dalam meningkatkan kualitas hidup yang nyata dalam masyarakat ukuran-ukuran kuantitatif ukuran-ukuran statistikal publikasi-publikasi itu juga sekarang kan juga muncul pertanyaan besar karena ternyata juga tidak banyak orang yang membaca jurnal-jurnal itu baru saja kan banyak dirameikan jadi intinya adalah bagaimana apa yang kita pelajari itu memiliki dampak nyata dalam kehidupan oleh karena itu mungkin kita harus memulai lagi dari dasar sebenarnya pendidikan itu apa karena sekarang kan seperti layang-layang putus benang kita mengejar sesuatu yang groundless tidak jelas kemana kita harus dimana kita harus kita harus grounded oke ini ada akibat pendidikan dari suhu pendidikan kita namanya Ki Hajar Dewantoro bahwa zaman boleh berganti teknologi boleh berganti tapi hakikat pendidikan itu konstan hakikat pendidikan itu adalah proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan belajar dari kehidupan sepanjang hidup jadi proses pendidikan itu proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan belajar dari kehidupan sepanjang hidup sepanjang hayat pertanyaannya apa sih manusia seutuhnya itu kalau kita mencoba menggunakan perspektif Pancasila untuk melihat apa sih manusia seutuhnya itu manusia seutuhnya itu manusia yang bisa memenuhi kodrat-kodrat kemanusiaannya bahwa manusia dengan segala keragamannya keragaman etnis keragaman agama keragaman warna kulit selalu ada esensi-esensi pokok pertautan persamaannya jadi untuk menemukan hakikat manusia yang kita harus bisa apa namanya itu mencari basic simplicity dari kompleksity jadi ilmu itu mestinya yang bagus itu bukan mengkomplekskan hal-hal yang sudah kompleks justru ilmuwan itu tugasnya menyederhanakan hal yang kompleks kita ini kan sekarang sudah suka kebalikan apalagi katanya kalau orang-orang ahli hukum bagaimana yang kompleks itu kita sederhanakan bukan yang bagaimana yang sederhana dirumit jadi kita harus mencari basic simplicity dari kompleksity jadi dari kompleksitas manusia dengan segala keragamannya itu kita harus menemukan basic simplicity yang mempertemukan hakikat manusia itu misalnya kata siapa ini kata ya ini kerja yang sangat sulit karena seperti Leonardo da Vinci mengatakan simplicity is the ultimate sophistication jadi menemukan membentuk menemukan simplicitas itu itu kecanggihan tertinggi makanya bangunan-bangunan yang simpel itu daya tahannya lama ketimbang kayak rokokko yang aneh-aneh biasanya hanya musiman simplicity itu membawa longevity membawa keberlangsungan seperti kata Sunsu misalnya Sunsu mengatakan gini dibalik mozaik warna yang gak bertepi itu selalu bisa ditemukan simplicitasnya warna dasarnya jadi apapun keragaman warna itu bisa ditarik simplicitasnya pada lima warna dasar apa itu putih hitam merah kuning biru cita rasa makanan itu gak bertepi kemungkinannya soto aja 67 varian soto tapi dari sekian banyak cita rasa masanan bisa ditemukan basic simplicitasnya ditemukan lima rasa dasar apa lima rasa dasar itu pahit manis asin asam gurih oke nah jadi dari kompleksitas manusia harus bisa ditemukan basic simplicitinya apa itu basic simplicitinya Pancasila melihat manusia itu merupakan poros dari tiga aksis jadi semacam paradoks bukan dikotomi satu continuous continuity pertama manusia itu makhluk makhluk jasmani segaligus makhluk rohani makhluk jasmani segaligus rohani berarti pertama kebutuhan jasmaninya perlu dipenuhi papan sandang pangan itu perlu dipenuhi karena orang yang lapar kata Soekarno tidak akan seketika toleran atau sivik hanya dikasih kitab konstitusi bapak lapar ini baca kita nggak bisa orang lapar dikasih makan jadi kebutuhan biologisnya harus dipenuhi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis ini perlu dikembangkan kedua rohani manusia tidak cukup makan minum tapi juga sebagai makhluk rohani dia mental spiritual kejiwaannya itu perlu berkembang makanya kita lihat banyak negara yang GNP-nya tinggi tapi tingkat bunuh dirinya tinggi dan ini dengan mengerikan untuk pertama kali dalam sejarah hidup manusia sekarang jumlah orang yang bunuh diri di muka bumi saat ini jauh lebih besar ketimbang korban perang dan di masa Covid ini misalnya bagaimana anak-anak arti ski pop itu kurang apa mereka cantik tampan kaya tapi pada bunuh diri artinya apa ada problem dengan persoalan rohani oleh karena itu ilmu-ilmu kerohanian ini juga harus kita kembangkan ilmu psikologi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kejiwaan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mentalitas need for achievement dan lain-lain etos etika bahkan katanya justru pada masa ketika segala sesuatu bisa didigitalisasi hal-hal yang tidak bisa didigitalisasi makin penting etika imajinasi estetika jadi sangat penting itu poros pertama jadi jasmani dan rohani bukan satu dipotomi tapi satu kontinu yang harus dipenuhi kedua manusia itu makhluk individu sekaligus makhluk sosial keduanya juga bukan dipotomi tapi satu karadok satu kontinu pertama setiap individu itu punya bawaan kodratnya masing-masing kalau Kia Jan mengatakan setiap pribadi itu perwujudan istimewa dari semesta setiap orang punya kecerdasannya masing-masing ada orang yang cerdas matematik tapi kalau cerdas matematik belum kiamat ada orang yang cerdas mungkin verbal cerdas musik cerdas kinestetik cerdas interpersonal kalaupun itu nggak punya mungkin ada orang yang suka termenung tiba-tiba dia punya kecerdasan intrapersonal dia cocok jadi paranormal artinya setiap pribadi itu punya kehasan dan oleh karena itu ini jangan sampai disiasiakan setiap pribadi setiap individu punya ruang untuk mengembangkan diri dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu juga harus kita harus kita kembangkan bagaimana orang mengenal diri tapi juga dengan sekaligus dengan pengembangan potensi diri itu tahu moral purpose dari hidupnya dan tidak ada negara yang bisa berkembang pembangunan berkembang kalau potensi-potensi kreativitas individu itu tidak punya ruang ini kan tesis dari John Shortmill toko dari liberalisme klasik bahwa tugas negara itu selain well-being mengembangkan well-being sejahteraan ada juga mendukung perkembangan individu dia bilang bedanya antara negara diktatorial dan demokrasi itu di dalam negara diktatorial dan dimana segala sesuatu juga dimiliki secara apa ya dikendalikan oleh komando oleh biro itu individu itu menjadi apatis kreativitas individu tidak berkembang kuat oke tapi saat yang sama pribadi istimewa itu tidak bisa hidup di dalam satu kolektivitas yang buruk ya pribadi baik itu hanya bisa tumbuh di dalam kolektivitas yang baik oleh karena itu bagaimana menjadi pribadi baik tapi saat yang sama tidak menimbulkan chaos bagi kebersamaan tapi harus membentuk kosmos harmoni bagi kebersamaan jadi kita juga harus mengembangkan kolektivitas-kolektivitas baik society-society baik tata-tata kelola negara yang baik ya bagaimana kita membangun sata tanam kehidupan berbangsa ya yang baik disitu kita memerlukan kecakapan tata kelola kecakapan membuat institusi-institusi bagaimana hidup bersama di dalam diversity bagaimana kita diversity inclusion kita kembangkan jadi dua itu semua ilmu yang dikembangkan yang ketiga porus ketiga manusia itu makhluk universal segalikus partikular bahwa manusia itu dengan segala warna kulit dan keragaman identitas kalau kita boleh kulitnya darahnya sama merah tulangnya sama putih artinya ada dimensi universal dan secara biologi molekuler kita apapun ras kita asal-usulnya berasal dari induk yang sama jadi kita ini kita ini dalam satu perahu kemanusiaan yang sama oleh karena itu kita tidak boleh kalau mengembangkan nasionalisme yang chauvinistik kita harus mengembangkan persaudaraan yang kosmopolitan tapi saat yang sama selama manusia itu punya daging kita ini terikat pada ruang dan waktu dan ruang waktu dimana kita hidup ini kan beda-beda ada yang padang pasir ada yang savana dataran hijau dan manusia ditantang untuk merespon tantangan-tantangan yang spesifik itu jadi misalnya imigran eksodus dari Afrika sejak 100 ribu tahun yang lalu begitu sampai di Tanah Papua sekitar 50 ribu tahun yang lalu konteks-konteks lingkungannya berbeda melahirkan respon-respon kultural yang spesifik maka globalisasi sekalipun tidak akan pernah bisa melucuti menghabisi seluruh dimensi partikularitas manusia itu paradoks manusia di satu sisi kita ini harus mengembangkan wawasan kosmopolitan pada pergaulan global saat yang sama kita juga hidup dalam penyataan ruang waktu yang spesifik melahirkan budaya-budaya spesifik dan dalam konteks spesifik itulah kita membangun jahitan-jahitan sosial di dalam membangun kebersamaan kita melahirkan afinitas pada kebangsaan dan lain-lain itu nah oke ya jadi itu manusia seutuhnya itu harus tadi itu memenuhi tiga poros relasional itu jasmani rohani individu sosial universal partikular oke nah dan untuk itu nah ini dari lagi-lagi dari ini dari Ki Hajar kalau itu yang kita maksud bahwa pendidikan itu harus mereskon keutuhan kemanusiaan maka dia bilang kata kunci pendidikan itu gak lain gak bukan pendidikan budi pekerti nah tapi budi pekerti dalam pengertian Ki Hajar ini pengertiannya beda dengan yang kita pahami kalau sekarang kan kita budi pekerti itu kesannya sopan santun gitu bagi ki Hajar budi itu ya budaya itu sendiri budi itu artinya pikiran perasaan dan kemauan aspek batin sedangkan pekerti adalah tenaga daya atau aspek lahir jadi pendidikan budi pekerti adalah pendidikan kebudayaan jadi pendidikan budi pekerti adalah pendidikan yang mencoba mengintegrasikan adalah kekuatan pikiran perasaan kemauan dengan keterampilan keperigelan agilitas yang membuat kita bisa mengembangkan kehidupan yang baik benar dan indah jadi bu pekerti adalah memadukan antara excellent in knowing excellent in making excellent in behaving ngerti ngerasa ngelakoni tiga hal itu oke nah oleh karena itu pendidikan sebagai progres kebudayaan itu maka harus meliputi pertama adalah olah pikir olah pikir ini bagaimana kita mengembangkan logika critical thinking literasi numerasi problem solving ini kita harus kembangkan makanya ilmu-ilmu dasar yang mengarah pada olah pikir itu sejak kecil dan harus terus ditumbuhkan dan saya kira terutama diperluan tinggi di sini jadi critical thinking kreativity problem solving logis itu harus diolah jadi jatuhnya jangan kehapalan tapi harus bagaimana anak-anak harus diajak untuk mendekatkan ilmu dengan realitas hidup mencoba dihadapkan pada case-case bagaimana problem solvingnya ada konflik maluku bagaimana cara menyelesaikannya apakah lewat pendekatan hukum formal bisa selesaikan atau tidak oh gak bisa konflik maluku itu ternyata lebih efektif bagi pendekatan-pendekatan yang justru punya asal-usulnya di tanah air ini seperti restoratif justice dan lain-lain itu jadi kita berpikir ini adalah olah rasa olah rasa ini estetika spiritualitas nasionalisme citarasa keadilan ini harus kita asah jadi yang berikutnya adalah olah karsa olah karsa ini olah kreatif olah kendak manusia sebagai homofaber membuat alat dengan tentu saja tergantung fakultasnya membuat disini bukan hanya membuat barang tapi membuat institusi kreativitas mengembangkan tata kelola mengembangkan bagaimana hukum yang responsif itu karsa jadi harus dilatih di dalam berbagai bentuk tata kelola dimulai dengan mengajak anak-anak itu terlibat di dalam berbagai organisasi di dalam menyusun kerangga-kerangga regulasi di tingkat fakultas di tingkat macam-macam yang berikutnya adalah olahraga olahraga disini bukan hanya olahraga pertandingan keperigelan gimnastik kesehatan permainan manusia sebagai homoludens ini ternyata penting banget olahraga ini ternyata sekarang justru salah satu yang membuat kematian kematian atau domestik apa-apa semacam banal bukan ya semacam apa ya yang membuat manusia-manusia sekarang ini terlalu terlalu kurang imajinasi kurang kemampuan untuk melakukan kerjasama itu dimensi play dimensi play dimensi permainan ini kurang diajarkan karena di dalam permainan itulah manusia bisa berjejaring mengembangkan kerjasama fun tapi juga disitu ada masalah tapi diselesaikan secara bergembira kolaborasi dan lain-lain itu oke nah kalau itu yang kita maksud dengan pendidikan sekarang saya ingin memasuki bagaimana sebenarnya profil profil dari manusia pembelajar yang dikendaki oleh pendidikan kebudayaan dan dikendaki oleh Pancasila sebagai filosofi jadi kalau kita terima Pancasila sebagai filosofi negara sebagai pandangan dunia atau pandangan hidup Pancasila juga keribadian mestinya kan Pancasila itu juga menjadi cara kita untuk menemukan pendasaran tentang bagaimana pendidikan dikembangkan Pancasila juga memiliki pendasaran tentang manusia pembelajar seperti apa supaya mereka menjadi manusia yang berkebudayaan itu saya ingin ini saya ingin ini misalnya kemarin kan datang ya profil pelajar Pancasila kita ganti aja pelajarnya pembelajar cuma ini dari Kemendikbud menurut saya tapi disini bermasalah ini profil dari Kemendikbud itu pertama kalau profil pelajar manusia pembelajar itu kan satu sikap satu karakter apa itu karakter karakter itu namanya disposition of moral personality jadi kalau personality kan generic tapi kalau karakter itu personality examine personality yang sudah dikasih nilai positif jadi karakter itu selalu konotasinya positif dan itu merupakan satu laku hidup karakter dari bahasa latin tercetak jadi nilai itu sudah tercetak dalam sikap dalam perilaku hidup oleh karena itu simpatnya harus lebih evaluatif bukan deskriptif ini kan berkebinekaan global itu deskriptif anak kecil juga tahu dunia itu bineka beragam tapi sikapnya terhadap global itu seperti apa dan disini tidak komprehensif kalau kita profil pelajar mungkin silah pertama aja perimen takwa sisanya mungkin gotong royong silah ke tiga sisanya tidak begitu kuat jadi kita harus kalau kita mencoba merumuskan satu profil pembelajar Pancasila bagaimana itu yang akan jadi diwujudkan di dalam dunia universitas kita harus memahami wawasan Pancasilanya di satu sisi di dua wawasan kependidikannya maka saya rumuskan jadi begini bagaimana manusia pembelajar yang harus kita kembangkan itu pertama itu adalah berketuhanan dengan semangat akhlak mulia ketuhanan disini sebenarnya sebagai titik berangkat dari we are what we believe jadi manusia itu tergantung pada apa yang diyakininya kalau kita punya keyakinan positif itu akan melahirkan dampak positif kalau kita punya berkeyakinan dan perasangka negatif dia akan negatif jadi keyakinan itu memiliki efek sugestif dimulai dari perasangka baik terhadap yang transcendent Tuhan ini representasi dari sesuatu yang transcendent kebetulan bahasa Indonesia Tuhan ini punya pengertian yang tidak harus berkonotasi keagamaan tertentu Tuhan ini eksistensi yang transcendent tapi itu sesuatu yang membuat kita bisa optimis dalam mengarungi gelap malam karena jalan ke depan itu kita tidak tahu seperti apa tapi kita harus punya senter yang membuat kita bisa keyakinan untuk mengarungi gelap malam jadi bermula dari perasangka baik pada yang transcendent kita mengembangkan perasangka baik bagi kehidupan jadi disini mengembangkan positif emosi inti ketuhanan ini adalah mengembangkan energi positif positif emosi bahwa kalau kita meyakini bahwa orang itu pada dasarnya baik maka orang itu akan bereaksi seperti keyakinan dan perasangka kita keyakinan positif itu melahirkan dampak positif itu namanya efek placebo jadi misalnya kalau kita nanti ada kerja KKN di masyarakat desa lalu kasih kelayanan kesehatan lalu biasanya rakyat desa itu penuh karena banyak yang berasa sakit sementara teman kita yang dibawa itu dokter-dokter muda yang tidak obatan banyak tapi kemudian yang sakit itu oleh si dokter muda itu ditanya bapak sakit apa ini punggung tanah semua saya obati disuntik pakai vitamin C dan semu itu namanya efek placebo jadi sugesti keyakinan positif melahirkan dampak positif energi positif menular energi negatif menular jadi kalau kita juga mengembangkan prasangka dan keyakinan buruk orang akan bereaksi buruk dengan itulah kekacauan akan terjadi jadi kalau kita mengatakan kamu mahasiswa itu tidak bisa apa-apa kamu itu harus selalu disuapin kamu itu tidak kreatif mahasiswa akan berkembang seperti itu itu namanya efek nocebo dan itu akan benar-benar seperti itu mahasiswanya tidak akan jadi kreatif hanya akan menunggu perintah namanya itu tidak mengembangkan inner motivation tapi selalu auto-lock aus-control menunggu perintah tapi sebaliknya kalau kita katakan kamu bisa kamu punya kecerdasan kamu bisa melakukan ini mahasiswa akan bereaksi seperti itu dan betul-betul akan mengalami self-fulfilling jadi ketuhanan ini adalah cara kita memulai segala sesuatu dengan keyakinan positif yang terpancarnya dalam akhlak akhlak itu dua etos dan etis etis itu sebenarnya kata dasarnya sama juga cuma pengertiannya sekarang agak sedikit kalau etos itu semacam sikap kejiwaan yang melahirkan energi positif pencapaian prestasi bekerja keras jadi itu yang mengarah kepada pencapaian prestasi sedangkan etis adalah semacam iluminasi cahaya yang memungkinkan pencapaian itu bergerak di jalan yang benar jadi akhlak itu intinya etos dan etis dan di dalam Pancasila soal Tuhannya apa bagaimana sholatnya gimana itu kan urusan rumah tangga agama masing-masing yang dikendaki Pancasila cuma mulai dengan semangat ketuhanan yang positif kembangkan etos dan etis yang kedua setelah itu apa yang harus ditumbuhkan manusia pembelajar pertama adalah cinta tanah air tapi dengan semangat kosmopolitan tadi sudah saya katakan bahwa setiap gerak maju gerak pembangunan itu harus dimulai dari kenyataan hidup kita itu dimana dan kita harus terhubung dengan apa yang kita punya ini kalau istilah kehajar itu kita harus kehajar itu punya rumus namanya namanya trikon pertama kontinu jadi gerak maju itu memerlukan kita terkait dengan apa yang kita punya tanah air yang kita punya warisan budaya yang kita punya cerlang budaya yang kita punya harus terhubung tidak ada negara yang bisa maju kalau tercerabut dari akar-akarnya jadi misalnya renesan di Eropa kemajuan peradaban modern Eropa itu dimulai dari renesan artinya terhubung dengan warisan-warisan budaya Eropa yang dikembangkan di Yunani Romawi jadi tidak ada gerak maju kalau kita tidak mencintai tidak berangkat tidak mengenal lingkungan budaya potensi yang kita punya dan itu terbukti juga kalau negara-negara itu asal copy-paste jadi tidak melihat dulu ke dalam asal copy-paste undang-undang apa dari negara lain melakukan amendement asal niru negara lain terbukti di negara-negara Amerika Latin misalnya negara-negara yang asal copy-paste model demokrasi Amerika tapi tidak memiliki tradisi strong federalism itu pada ambiar semua jadi kalau kita lihat juga kenapa Cina misalnya secara ekonomi itu baik politik ekonomi kenapa Cina hari ini relatif berhasil karena dia juga tidak sepenuhnya copy-paste tidak meng-copy-paste model ekonomi Uni Soviet yang sentralistik tapi saat yang sama tidak sepenuhnya meniru market kapitalismenya Amerika dia somehow memiliki kehasisannya sendiri dengan mencari peran campuran antara state dan market ini sebenarnya aneh juga Cina ini meskipun partainya komunis tapi ideologi yang dikembangkan hari ini sejak dia yang shopping itu justru ideologi dari Sun Yat-sen Sun Yat-sen ini tokoh yang agak unik memang partainya tersingkir ke Taiwan tapi kita tahu istrinya itu kan ikut Mao jadi makanya Sun Yat-sen itu jadi father of two country dia jadi father dari Taiwan tapi juga jadi bapak bangsanya Cina dan sekarang justru ideologi Sun Yat-sen itu dikembangkan di Cina bukan di Taiwan nah salah satu gagasan Sun Yat-sen itu kan Sun Min Chu itu selain nasionalisme demokrasi yang ketiga itu adalah dan oke demokrasinya juga khas gitu ya dia tidak percaya pada model demokrasi one man one foot one value exactly yang dikembangkan di Cina hari ini dan kemudian dia mencoba tidak pro sepenuhnya komunisme tidak pro kapitalisme dia sambal ingin cari ekonomi campuran antara antara peran negara dan peran pasar jadi yang saya katakan Cina itu relatif bisa keluar dari jebakan yang di alami Uni Soviet karena juga mencoba mencari pendasaran yang lebih punya akar-akarnya terhadap tradisi budayanya sendiri nah di dalam ekonomi sekarang itu ada namanya teori yang sebut dengan namanya itu indigo color indigo jadi semesta ini seperti spektrum warna dengan radia dengan gradiasi yang luar biasa jauhnya dan setiap negara itu harus menemukan pancaran cahayanya sendiri dia gak boleh lagi hanya sekedar memenuhi internal division of labor tapi dia harus menemukan kehasannya sendiri itulah mak-mak-mak-mak-anak pokok dari tanah air cinta tanah air itu cinta tanah air atau nasionalisme di sini bukan melulu hanya asal secara ritualistik mencintai tanah itu juga yes tapi intinya setiap gerak maju harus berangkat dari apa yang kita punya potensi yang kita punya budaya yang kita punya dan lain-lain itu tapi saat yang sama tidak ada negara yang bisa maju kalau dia mengalami kultur autarki kalau dia tertutup jadi kita itu harus kosmopolitan jadi kata Gandhi gak ada peradaban yang maju itu kalau mengalami kultur kota terutup peradaban maju itu selalu bisa belajar dari pengalaman perspektisis yang ada di negara-negara lain bagaimana negara lain itu bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri jadi misalnya kalau anak-anak Pak Gugas Hukum misalnya di satu sisi kita harus melihat sebenarnya kita punya potensi dalam mengembangkan model-model keadilan retributif atau keadilan restoratif kita kaya sekali bisa kita kembangkan ulang untuk memenuhi menyelesaikan jumlah pokok masalah-masalah keadilan justice tapi saat yang sama kita juga bisa belajar misalnya dari pengalaman pengalaman bagaimana cara negara-negara lain sekarang melakukan satu breakthrough di dalam usaha mengatasi misalnya saja kasus misalnya kita kan kemarin penjara-penjara penuh terbakar di mana-mana dan kenyataannya penjara itu bukan rembaga rembaga pemasyarakatan tapi itu perguruan tinggi kejahatan nah itu bermula dari satu itu bermula dari tadi itu prasangga dan keyakinan yang buruk dan kita bisa belajar dari Norwegia itu datang dengan namanya itu satu prinsip baru di dalam lembaga pemasyarakatan yang berangkat dari namanya non-complementary behavior itu meniru Yesus Kristus kalau Yesus Kristus mengatakan kalau kamu tempeleng pipi kanan kasih pipi kiri wah kok bisa begitu mungkin orang hukum selama ini pikirannya wah kok strange tapi ternyata dengan memperlakukan para kriminal-kriminal itu dengan kasih bukan malah dikasih stigma diisolasi di lock di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan yang tertutup yang umuh yang justru tidak kondusif bagi pengembangan humanitasnya tidak mempersiapkan mereka untuk kembali pada kehidupan nyata itu justru itu awal keburukannya maka dibuatlah satu penjara kayak misalnya Halden atau Bastow dimana penjara itu namanya penjara tapi sebenarnya semacam hotel bukan hotel besar jadi semacam satu lingkungan nyata dimana disediakan disananya bukan hanya pusat pendidikan tapi library pusat-pusat hiburan pusat rekreasi pusat bagaimana mengembangkan potensi diri bagaimana didekatkan sebisa mungkin dengan kenyataan hidup bagaimana mengapresiasi kembali hidupnya bagaimana meningkatkan kapabilitasnya dengan belajar dan lain-lain dan meskipun pembiayaannya lebih mahal dari penjara konvensional tapi dampaknya signifikan ternyata sekarang penjara-penjara di Norugia itu kosong dengan satu tingkat efektivitas yang luar biasa ini saya cuma ingin mengatakan bahwa kita harus mencari satu keseimbangan antara apa yang kita punya tapi juga mengambil apa yang baik dari orang lain kalau kita ingin belajar konsepsi negara kekeluargaan misalnya sebagai tema pokok dari Pancasila dari konstitusi kita itu juga kita bisa belajar kasus-kasus bagaimana misalnya sekarang isu-isu tentang haluan direktif haluan negara kita seolah-olah dihadapkan kembali ada pembincangan seperti itu sebenarnya kalau kita baca buku National Origin of Policy Ideas itu dilihat kenapa negara-negara Skandanya itu relatif punya imunitas untuk menghadapi gemburan neoliberalisme itu antara lain mereka punya semacam direktif-direktif prinsip yang tidak bisa diubah begitu saja oleh pemerintah tanpa konsensus-konsensus bersama itu menjaga semacam penjagaan supaya pemerintahan ini tidak mudah dengan serampangan atas dasar open turisme kemudian mengarahkan pembangunan pada jalur yang tidak seperti yang diharapkan untuk menuju cita-cita persembahmuran bersama oke yang berikutnya adalah mandiri dengan semangat gotong royok nah jadi pertama-tama perguan tinggi manusia pembelajar harus belajar merdeka jadi bukan mereka belajar dulu tapi belajar merdeka kenapa kata Soekarno bangsa Indonesia ini bangsa besar tapi seringkali menaruh dirinya kekecilan akibat kolonialisme yang lama itu tumbuh semacam mentalitas rata-rata orang Indonesia itu kurang kenal diri kurang tahu diri kurang menghargai diri kurang akhirnya kurang kepribadian akhirnya kurang kemandirian nah oleh karena itu dengan merdeka makanya kan kalau hatta termasuk kooperasi itu alat untuk memulihkan kembali jiwa jiwa mandiri jiwa merdeka dengan musyawarah itu orang diajak untuk bisa mengartikulasikan perendangannya dengan jiwa kemandiriannya itu kuat nah kemandirian artinya berani apa kalau gehajar mengatakan sifat mandiri itu punya tiga ciri berani berdiri sendiri tidak tergantung orang lain dan berdiri sendiri tidak tergantung orang lain dan bisa menunggu kepentingan sendiri berdiri sendiri tidak tergantung orang lain something lah saya lupa intinya adalah kita harus tadi dengan pengenalan diri itu kita kemudian cukup percaya diri punya kemandirian kita tahu bahwa kita punya di bawah negara ini kita terlahir di sini bukan hanya sekedar pelengkap penderita dari budaya semesta nah ini kan dulu ada surat kepercayaan gelanggang begitu kita meraih kedaulatan waktu itu secara internasional kemudian kan ada surat kepercayaan gelanggang itu dari para budayawan kami ahli waris budaya dunia jadi kita ini bukan hanya pelengkap ahli waris budaya dunia yang ingin kami lanjutkan dengan cara-cara kami sendiri itu percaya diri sekali tapi kemandirian itu beda dengan kesendirian kemandirian beda dengan kesendirian kemandirian untuk kemandirian malah kita ini perlu berkolaborasi perlu gotong royong karena seringkali domba katanya domba yang ditangkap serigala itu domba yang sendirian jadi perlu gotong royong perlu kolaborasi nah inilah dan terbukti ya ternyata saya itu baru paham belakangan kenapa selama ini para pendiri bangsa mengatakan bahwa Pancasila atau konstitusi kita itu dasarnya adalah gotong royong dasarnya adalah kekeluargaan itu sebenarnya memenuhi apa yang disebut dengan teori dari evolusi bahwa individu atau kolektivitas yang bisa survive itu kan the survival of the fittest mereka yang bisa fit yang bisa fit dengan tantangannya tapi dulu kita berpikir yang the fittest itu mungkin yang stronger paling kuat paling hebat paling pinter whatever ternyata yang fit itu itu the survival of the friendliness survive-nya orang-orang yang ramah yang kolaborasi gotong royong itu yang bisa memenangkan persaingan ini kan hukum evolusi kedua bahwa dua kelompok yang bersaing kelompok dengan ikatan persatuan yang lebih kuat itu akan mengalahkan kelompok lain dengan ikatan persatuan yang lebih renggang berapapun jumlah kalian Indonesia dengan 270 juta penduduk kalau bertengkar melu tidak bisa kerjasama timbuknya buruk bisa dikalahkan oleh negara Singapura sebesar bumi serpong damai tapi dia adalah punya jiwa kolektivitas kolektivitas maka beserta jadi ini harus dua paradoks punya kemandirian tapi siap bergotong royong berikutnya bernalar kritis kreatif tapi dengan semangat deliberatif jadi tadi itu bahwa namanya mahasiswa namanya perubahan tinggi itu institusi-institusi kritis dimana critical thinking itu harus menjadi bagian pemuncak dari kalau kita lihat taksonimu belum mungkin di awal-awal itu kita hanya memorizing tapi di ujungnya itu kalau sudah perubahan tinggi itu kita harus sampai pada tiba-tiba pada kita kemampuan kritis kreatif menemukan hal-hal menciptakan hal-hal baru mengkreatifkan baru hal-hal harus kritis jangan asal dogmatis atau asal menerima begitu saja setiap berita bahkan berita hoax juga kita terima begitu saja nalar kita harus kritis kreatif kita juga jangan asal asertif menerima apa aja yang orang lain mau atau tunduk saja apa yang dikendalikan orang lain kritis kreatif itulah sebabnya kenapa kita mengembangkan pengetahuan teknologi rasionalitas kita kembangkan tapi saat yang sama gak boleh nyinyir orang-orang yang kritis kreatif disini orang-orang yang ilmu pengetahuan yang justru dengan kehausannya itu selalu mencari barangkali ada di luar sana yang belum aku tidak ketahui katanya kalau dalam bahasa alap dikatakan orang itu sering menyalahkan sesuatu yang tidak diketahuinya tapi orang-orang arif bijaksana selalu merasa tidak tahu atau kurang tahu oleh karena itu ingin mendengar perkataan dari yang lain ciri ulil albab dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang mau mendengar perkataan dari siapapun lalu mengambil yang terbaik musyawarah ini berasal dari bahasa Arab syawarah memeras madu dari sarang lebah jadi pada setiap orang pada setiap partai pada setiap fakultas itu ada tetes-tetes madunya tetes-madu itu harus kita satukan kita peras dari madu kesehatan bersama untuk itu kita harus siap mendengar perkataan dari siapapun lalu mengambil yang terbaik dan kenapa ini menjadi penting katanya manusia itu juga makhluk paradoks manusia itu sebagai sosial animal itu punya empati punya rasa cinta punya solidaritas tetapi rasa cinta empati solidaritasnya itu cenderung diarahkan kepada orang lain yang punya kedekatan kedekatan identitas warna kulit dan lain-lain tetapi terhadap orang-orang yang dianggap asing tidak punya kedekatan itu mengembangkan xenopobik itu sudah ada di dalam DNA kita namanya dalam hormon oksitosin jadi manusia itu born terlahir itu sangat sangat punya empati sangat ingin menolong tapi itu lebih cenderung diarahkan pada orang lain yang punya kedekatan visi kedekatan identitas agama whatever tapi terhadap strangers itu mengembangkan mentalitas prasangka dan mengembangkan apa namanya itu xenopobik oleh karena itu empati itu bisa menipu empati itu bisa menipu manusia punya sifat empati ini sudah disadari oleh Adam Smith manusia itu punya sifat empati di dalam self-interestnya itu tapi empatinya itu bisa bias bias terhadap kelompoknya pengalamannya nah supaya empati kita ini bisa tidak bias kita perlu menaikkan level empati itu menjadi compassion compassion itu dengan cara apa kita itu harus siap Pak Yudi sepertinya nge-freeze ya atau saya yang email apa sinyalnya tidak baik enggak Pak Yudi ya Pak Yudi ya freeze tak di itu aja tak bu antarin mungkin di WA mungkin beliau gak sadar kali ini ya gak telepon kayaknya gak gak sadar gak tahu beliau oke udah kedengaran ini lagi ya semoga 1-2 menit lagi ya oke ini memang terakhir ini udah kayaknya terima kasih ini kan kayaknya tadi udah mau habis itunya sila keberapanya 5-5 tadi dari oke oke ya nah ini oke yang terakhir tentu saja yang terakhir namanya perguruan tinggi itu harus kompeten tadi punya capability kompeten sesuai dengan bidang keilmuannya yang digelutinya tapi lagi-lagi kompetensi kita ini juga tidak dalam semangat kayak libertarian individualism gitu dimana kompetensi itu mengarah kepada selfishness gitu yang kita inginkan dengan kompeten itu tetap dalam semangat untuk pelayanan dan keadilan gitu jadi kan kita percaya bahwa sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi banyak orang lain jadi kamu boleh menggeluti ilmu apapun sehebat apapun sepintar apapun tapi ujungnya kamu bermakna sejauh kamu membawa manfaat dengan wujud pelayanan dan mengembangkan keadilan nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan tadi ya ini memang garis-garis masih garis-garis besar tentang prinsip-prinsip pendidikan nanti mungkin di dalam sesi tanya-jawab kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik lebih aspek-aspek pragmatisnya bisa kita teruskan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Yudi teman-teman teman-teman dosen dan mahasiswa tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Yudi ya saya kira poinnya adalah tentang esensi pendidikan tinggi lepasnya universitas dari konteks kemanusiaan pendidikan kebudayaan pendidikan manusia secara utuh lalu kemudian bagaimana kontribusi dari ilmu hukum tadi Pak Yudi memberikan contoh tentang industri baja post-com di Korea yang membuat universitas sendiri dan kemudian sebutan world class itu adalah bonusnya nah kontribusi hukum dimana ya pos-com itu bekerjasama dengan Krakatau Steel sebenarnya ada mahasiswa Korea S3 yang cerita sama saya di Korea yang namanya limbah dari baja itu nong karena mereka bisa buat itu untuk lapisan jalan raya dan lain-lain tapi di Indonesia karena hukumnya mengatakan limbah dari industri baja adalah B3 maka limbah itu bertumpuk-tumpuk membuat kotor Krakatau Steel tapi setelah Krakatau Steel belajar kepada posko mereka melakukan kolaborasi dan lain-lain dan poskonya juga membangun sesuatu di Krakatau Steel itu tidak ada yang menetes tidak ada pengetahuan apapun tidak bisa ditiru karena kendala dari hukum mendefinisikan B3 itu oke teman-teman saya persilahkan teman-teman untuk bertanya silakan teman-teman dosen teman-teman mahasiswa silakan silakan adakah ada oh iya silakan Mephi Indriani dan Mas Adi silakan silakan terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih kepada Pak Yuki atas pemotarannya tadi saya yang bertanya kan sebagai mahasiswa yang apa namanya kita setelah lulus atau bahkan seharusnya ketika kita masih di mahasiswa itu kan menjadi bisa bermanfaat bagi lingkungan kita tapi masalah utamanya itu kadang itu banyak kesih gitu Pak apa namanya kita belum 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 atau masih menyesuaikan diri dengan masyarakat gitu kan masih sulit bergabung dengan masyarakat secara langsung seperti itu kalau menurut saran dari Pak Yudi bagaimana sih kita bisa apa namanya bisa menginginkan gengsi itu bisa kita lebih berbau dan kita bisa mengenali lingkungan sosial kita agar apa yang kita pelajari di masyarakat itu apa yang kita pelajari di perguruan tinggi itu langsung bisa apa yang kita aplikasikan gitu soalnya dari kendala saya sendiri ini kan masih online terus kayak apa namanya kalau misalnya pergi luar-luar juga ada batasan-batasan tertentu terus jadi lebih sulit untuk gimana sih melihat secara langsung terus mengaplikasikan dan melihat masalah-masalah dalam masyarakat ini terima kasih dikumpulkan dulu ya mas Hadi silahkan kita ada Prof Akmal Tahir nih selamat datang Bang Akmal ada Pak Fuad Ghani juga Mas Hadi Bang Fuad silahkan Mas Hadi ya terima kasih Pak Yudi ini topiknya sangat mencerahkan gitu dan bagi saya ini luar biasa gitu dan penting saya ingin memberikan komentar dan mungkin satu atau dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah ini sangat menarik bagi saya berkaitan terutama dengan Pancasila ya dan saya melihat bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi ini seringkali ini menjadi sebuah apa sesuatu yang sifatnya indoktrinasi gitu ya dan ini yang menjadi khawatiran saya gitu sebagai mahasiswa dan juga sebagai dosen nah saya berpikir adalah bagaimana sih membuat Pancasila ini sebagai sebuah ideologi saya berpikir bahwa Pancasila ini harusnya sebagai sebuah diskors tidak hanya sebagai sebuah apa doktrin yang harus kemudian diikuti bahwa Pancasila itu harus seperti ini kita sudah melihat bagaimana Pancasila diterapkan baik pada masa pemerintahan Soekarno Soeharto dan pemerintahan pemerintahan setelah itu dan saya pikir seharusnya Pancasila itu harus terus bergerak sesuai dengan perkembangan dari masyarakatnya dan itu harus dijadikan sebagai sebuah diskors yang kemudian nilai-nilai dari Pancasila itu menjadi bagian dari pendidikan Indonesia terutama pada pendidikan dasar menengah dan juga pendidikan tinggi dan ini yang menurut saya masih sangat kurang di Indonesia karena kalau kemudian kita membandingkannya dengan negara-negara lain seperti mungkin tadi Pak Yudi mengambil contoh misalnya Korea Selatan nah saya pikir itu kekurangan dari kita bahwa dan kemudian kita lihat juga China adalah bagaimana membuat pendidikan ini mempunyai ideologi yang jelas dan clear gitu di dalam pengembangan pengetahuannya sehingga produksi pengetahuan karena ini tadi kaitannya dengan apa bagaimana membuat universitas sebagai rumah produksi pengetahuan ini menjadi satu hal yang kokoh gitu ya di dalam hal produksi pengetahuan itu jelas arah dari bagaimana kebijakan pengembangan pengetahuan di Indonesia itu menjadi lebih jelas nah ini yang menurut saya masih sangat kurang ya dilakukan baik oleh saya mungkin gak bisa bilang kami tapi oleh saya sebagai pendidik untuk memasukkan ideologi Pancasila di dalam produksi pengetahuan-pengetahuan kita ya kita paling tidak didasarkan pada observasi dan analisa saya ya pengetahuan-pengetahuan kita itu masih mendasarkan bagaimana pengetahuan di luar dari Indonesia itu sendiri yang kemudian wah Amerika seperti ini kita ikut Amerika wah Eropa Belanda Jerman seperti ini kita ikut ke sana gitu yang kemudian akhirnya menjadi pengetahuan ini menjadi sangat apa ya rentan terhadap hal-hal seperti ini apalagi kemudian ya arah dari perekonomian dunia sekarang yang yang sangat neoliberal yang membuat menurut saya dan globalisasi yang kecenderungannya hanya fokus kepada ekonomi tetapi tidak kemudian pada pembangunan manusia itu sendiri ini masih sangat kurang menurut saya mungkin yang saya ingin tanyakan bagaimana pendapat dari Pak Yudi Latif gitu ya atas hal apa namanya kondisi seperti ini dan bagaimana produksi pengetahuan yang didasarkan pada ideologi Pancasila yang kemudian ideologi ini menjadi sebuah diskors yang yang cukup bisa di di apa ya namanya dilakukan oleh kita sebagai para apa namanya pendidik gitu ya karena saya nggak mau bilang hanya dosen tapi sebagai pendidik karena pendidik itu kan jauh lebih luas ya kalau menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya kita memberikan pengetahuan tetapi juga kita mengubah manusia menjadi lebih baik lagi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yudi Latif mungkin itu Pak terima kasih terima kasih bolehkah Pak Fuad Gani setelah itu saya mengundang Prof Riris nih yang menulis di chat Pak Fuad Gani silahkan terima kasih baik Prof pertama agak sedikit juga ya menarik bahwa fungsi dari universitas itu sebetulnya pada intinya adalah itu pembangunan artinya adalah bahwa kalau kita bicara pembangunan universitas sebagai rumah produksi pengetahuan maka pengetahuan yang dihasilkan ditujukan kepada pembangunan yang tentu untuk memengkatkan kesejarataan masyarakat dan seperti kata Pak Yu dikatakan bahwa di masyarakat yang relatif itu makmur maka tingkat kejahatan konfliknya juga makin berkurang jadi ini yang memang sesuatu harus kita redefine lagi karena selama ini kan dikesankan kita berusaha dan indikator keberhasilan sebuah universitas kan selalu diributkan ranking dunianya dengan macam-macam versinya dan sering-sering menjadikan bahwa pencapaian target artikel di skopus atau jurnal prioritasi lebih dominasi daripada hilirisasi dari produk pengetahuan yang dihasilkan ini yang saya lihat yang kemudian yang menarik adalah konsep yang tadi dikatakan Pak Yu bagaimana membangun suatu warga universitas yang bisa bernalar secara kritis kreatif dan juga semangat deliberatif nah ini tentunya dalam proses penerapannya akan menghadapi beberapa tantangan karena ini membutuhkan sesuatu pengetahuan yang komprehensif dari para pelaku akademik itu sendiri sehingga misalnya kebesaran hati kemudian juga imajinasi dan pengetahuan merupakan sesuatu yang penting jadi saya melihat memang bagaimana aplikasi ini tetap diterapkan dalam kerangka state of ideology Pancasila karena kebetulan ketika saya ada kesempatan kuliah di Inggris misalnya kita ada pertemuan dengan beberapa mahasiswa dari beberapa negara dan saya ada kesempatan untuk mendelivery tentang state of ideology Indonesia mereka mengatakan bahwa Anda mempunyai suatu ideologi negara yang terintegrasi dan komprehensif sehingga ini merupakan sesuatu modal yang luar biasa bagi persatuan negara Anda ya kira gitu Prof makasih makasih Prof Riri saya persilahkan ini menulis di chat nih saya bacanya dari bawah silahkan terima kasih Ibu Sulis dan sangat terima kasih pada Pak Yudi Latih ini ya agaknya gini seperti kita sudah sering mendengar apa yang disampaikan ini samar-samar kalau kita melihat apa sih secara umum perilaku masyarakat kita mestinya mereka sudah tahu kita sudah tahu tetapi mungkin tidak mau tahu atau tidak sungguh-sungguh tahu gitu jadi saya mau nyatakan saja ini seperti tadi dikatakan cinta tanah air dengan semangat kosmopolit semestaan itu saya coba tarik ke situ disinilah saya lihat begitu menariknya apa yang disampaikan ini dan sangat baik dan sangat bagus menggiring kita pada penghayatan siapa kita sebagai manusia gitu sebagai pendidik sebagai intelektual yang banyak kesempatan menjadi membuat kita begitu arogan dalam kaitan fungsi kita di dalam kehidupan ya jadi buset banget ini jadi dengan misalnya mencontohkan atau memusat pada pembelajaran Pancasila tadi persaudaraan semesta tadi dikatakan oleh Pak Yudi itu semua jadi sangat masuk akal dan sesungguhnya bisa sangat mudah dilaksanakan dalam kehidupan keseharian kita hanya karena dengan memahami hakikat kemanusiaan kita dalam kekuatan hubungan kita dengan sesama kita jadi kan mudah sekali kamu toleran tetapi kalau tidak disadari betul makna kesesamaan itu dengan jasad hidup maupun mati dan dalam waktu yang sama kita sesungguhnya kan pada saat itu juga kita sedang juga bercengkerama dengan Sang Khalik kita tidak bisa bersesama kalau tanpa kehadiran Sang Khalik tanpa dia kau dan aku tidak tidak disini kira-kira seperti itu jadi pertanyaan misalnya mengapa umumnya manusia kita mudah terjerumus berpikir hanya untuk kepentingannya sendiri saya pikir disinilah penghayatan atas apa yang disampaikan siang ini dengan sangat baik itu masih haruslah dipelajari lagi itu sebabnya menurut saya jadi misalnya kalau tadi disebut hukum evolusi yang tadi disebutkan oleh Pak Yudhi Latif prinsip bahwa sesungguhnya kita ini adalah pelayan tolong ditanda petiki ini si kata pelayan ini malah di huruf besarkan dan di bold kita sesungguhnya ada disini hanya pelayan karena hakikatnya itu adalah kesemestaan tadi dan kesesamaan tadi dimana dalam waktu yang sama tanpa Sang Khalik itu semua tidak mungkin saya pikir itu yang sangat jadi mengharukan hati saya dan senang menyampaikannya pada teman-teman kalau boleh ini semua kita boleh belajar kembali dunia gitu lah kalau boleh terima kasih banyak Ibu Suri terima kasih terima kasih Pak Yudi mau menanggapi silahkan ya baik mungkin gak tahu satu persatu atau mungkin simultan saja ya berkaitan satu sama lain pertama dari tadi Adik Mepi tentang bagaimana cara membiasakan untuk mengenal masyarakat kali lagi saya ingin mengulang universitas itu adalah universitas jadi universitas itu semacam miniatur dunia bahkan sekarang orang mulai bicara kemungkinan ini bukan universitas ini karena bisa saja kita tuh bisa sekarang ini teori string merasa ada kehidupan yang paralel udah multiverse jadi jadi kita ini tapi universe aja kita belum selesai padahal sekarang teori string mengatakan kemungkinan kita ini ada multiverse jadi ada kehidupan yang paralel yang sejajar dengan dimensi-dimensi lain gitu whatever lah tapi intinya universitas ini harus membiasakan diri sebisa mungkin mendekati kenyataan nah sekarang teknologi membuat kita juga tadi hal-hal prinsipi dalam pendidikan itu konstan tapi aspek instrumental dan pragmatisnya bisa berubah seseing dengan perkembangan misalnya dulu sebelum ada teknologi digital kita pendekatan terhadap kelas itu kan berasumsi bahwa hal-hal yang sepatnya teori diajarkan teori diajarkan di kelas tapi hal-hal yang sepatnya praktik itu jadi pekerjaan rumah nah sekarang dengan digital teknologi terbukti hal-hal yang teori tidak harus di kelas ini kita ini bisa belajar tanpa harus ke kelas lewat fasilitas teknologi itu jadi ke depan pendekatan terhadap kelas itu bisa ngalami namanya blip bisa kebalikan kalau dulu hal yang teori di dalam kelas yang praktik itu bisa saja jadi pekerjaan rumah ke depan hal-hal teori teknologi itu bisa tidak harus di kelas bisa lewat digital bisa lewat online learning bisa lewat macam-macam justru kita masuk ke kelas itu adalah dalam cara kita mendekati kenyataan hidup yaitu dengan berkolaborasi gugus-gugus projek perubahan jadi begitu masuk kelas manusia-manusia yang atomistik ini belajar berrelasi dengan yang lain mendiskusikan apa yang bisa dikerjakan bersama projek-projek perubahan apa jadi lebih kepada ke depan kelas itu menjadi arena di mana mahasiswa belajar tentang kehidupan yang nyata dalam miniaturnya gitu makanya sebenarnya kalau saya itu punya pikiran yang agak revolusioner ke depan jenjang-jenjang pendidikan ini harus diubah saya pikir SD itu cukup 4 tahun SMP 2 tahun SMA 3 tahun justru universitas 105 tahun karena 5 tahun itu nanti itu belajar inkubasi belajar projek base learning belajar-belajar bagaimana menerapkan teori ke dalam kenyataan-kenyataan sosial itu 3 tahun tidak cukup misalnya kalau kita belajar mungkin ini dalam hal ini Kementerian pendidikan juga sudah mulai respon saya dalam hal ini baik jadi di Cina kan ada semacam program namanya itu 2 2 plus 1 atau pokoknya kira-kira selain pembelajaran di kelas itu kemudian anak melakukan permagangan atau engage dalam sosial itu dalam tiga bentuk relasional misalnya bisa satu tahun di kota satu tahun praktek di desa satu tahun di bagian barat satu tahun di bagian timur jadi ada 2 tahun yang didorong untuk engagement dalam kehidupan sebelum mahasiswa itu betul-betul hidup dalam kehidupan nyata sudah diajarkan sejak di universitas bagaimana engage dalam kehidupan itu dalam berbagai bentuk permagangan dan lain-lain nah itu saya kira cara bagaimana ke depan kita bisa mendekatkan dunia universitas dengan tantangan-tantangan hidup di masyarakat yang berikutnya oke mungkin saya kalau ini saya ngulang lagi apa yang dulu pernah saya kemukakan Pak Hadi jadi selama ini memang pendekatan terhadap Pancasila itu miopik Pancasila itu kalau ingin betul-betul efektif atau sakti itu kan cakupannya itu tata nilai tata keolah tata sejahtera penetrasinya itu keyakinan pengetahuan tindakan nah jadi Pancasila itu kan mengandung pertama mengandung nilai sebagai pandangan dunia pasti dia mengandung nilai-nilai tentang bagaimana tertib sosial yang diidamkan nilai disini ada mental spiritual karakter itu harus dibudayakan digantung masyarakat tapi nilai-nilai yang sudah jadi karakter itu atau moralitas itu need institution sebagian dari nilai itu kita ekstrak kita insisualisikan jadi jadi hukum peraturan tata kelola perundangan itu jadi tata kelolanya itu harus benar moralitas itu need institution nilai yang sudah dibudayakan misalnya di sekolah di komunitas tapi kalau tata kelolanya tidak kompatibel maka pribadi baik itu jadi tidak jadi warga negara yang baik itu sebabnya kenapa kita yang mungkin cenderung melanggar lalu lintas kalau ke negeri di mana tata kelola rule of law-nya law enforcement-nya benar dan negeri jilan kita jadi ikut benar saya itu padahal mungkin ini kalau haji itu mungkin bukan representasi dari sisi dari sisi kompeten tapi saya kira-kira enam tahun lalu itu diundang oleh King Abdul Al-Maham naik haji kemudian di hari perpisahan itu dia di depan seluruh perwakilan kafila seluruh dunia pidato pidato tau gak kafila haji terbesar dari muka bumi itu dari mana orang tahu dari Indonesia tapi dari sekian banyak kapila haji seluruh muka bumi jama haji yang paling mudah diatur tertib itu dari mana tidak ada yang jawab rajanya itu jama haji dari Indonesia tapi begitu pulang ke cengkareng kenapa kemudian lima langkah jadi bar-bar lagi so itu sebut governance governancy ya rule of law itu harus dibenerin code of conduct itu juga benar jadi pendekatannya itu gak sebanal misalnya lembaga riset ditongkrongin BPIP gak gitu amat jadi institusi negara itu harus menerjemahkan Pancasila itu ke dalam kode-kode etik kode perilaku nah sejauh lembaga riset itu di dalam kode etiknya itu selain kode etik profesi tapi juga ada unsur-unsur value Pancasila yang di insert ke dalam kode perilaku yaitu dengan sendirinya dia secara kelembagaan sudah ada mekanisme kendali atas atas pelaksanaan riset yang komplain dengan Pancasila gitu bila mana perlu kemudian kita tambahkan adanya komite-komite etik setiap institusi untuk menegakkan code of conduct itu bisa jadi tata kelola yang berikutnya adalah tata sejahtera jadi sekali lagi Pancasila itu ujungnya kan kita punya cita-cita kemakmuran bersama gitu ya dan kesejahteraan itu juga akan mempengaruhi tata kelola mempengaruhi tata nilai nah tata nilai menurut saya itu agen utamanya itu justru komunitas karena nilai ini kan sesuatu yang sifatnya polenteri somehow selama ini justru yang membuat Pancasila itu apa ya tidak diterima secara lapang karena terlalu seolah-olah itu kepentingan negara yang dipaksakan padahal itu yang dibangkitkan itu namanya inner motivation jadi jangan hanya pada stick and carrot tapi orang memandang nilai itu sebagai inner loku kontrol sebagai sesuatu yang karena sukarela merasa itu penting gitu bukan karena dipaksakan oleh negara makanya di rejim-rejim ditaruh terial seperti komunisme karena itu nilainya itu dipaksa gitu kalau ditatorial justru itu tidak punya kekuatan yang mendara daging dalam jiwa orang itu dan kan juga terbukti misalnya negara-negara yang ada negara agama ataupun ada gereja resmi established church dimana kemudian ada apa ya otoritas negara mau memberikan pelayanan atas keagamaan itu rata-rata pelayanan gerejanya itu buruk justru kalau gereja-gereja itu gereja polenteri tidak ada establishment church tidak ada atau agama negara itu justru relatif daya kesungguhan untuk menerima nilainya itu lebih kuat makanya menurut saya negara punya keterbatasan karena nilai ini harus dibudayakan bahkan sejak kandungan di berbagai wilayah wilayah privat komunitas publik jadi negara itu ada keterbatasan oleh karena itu nilai ini menurut saya yaitu otoritasnya otoritas komunitas komunitas pendidikan komunitas agama komunitas kerja komunitas media komunitas minat bakat adat gitu-gitulah punya komunitas itulah yang rahim dari Pancasila Bung Karun bilang kan aku gali gali dari mana dari rahim komunitasnya sendiri oke nah tata kelolanya ini negara di sini jangan masa MPR memoralkan masyarakat yang benar dong negara tidak punya tidak legitimate untuk memperbahkan moral tapi modifikasi lebih ringkas sebenarnya jadi lebih baik tokoh-tokoh komunitas itu yang mengajarkan moral ke negara di sini penyelenggara negara fokus aja pada tatak pola pemilu tatak pola otonomi termasuk konstitusinya juga dibenerin dulu dirapihkan dan lain-lain kalau tata sejahtera itu urusan dunia usaha makanya dunia usaha itu bukan musuh negara kita agak keliru tidak ada negara yang makmur kalau dunia usahanya tidak berkembang bahkan BUMN itu tidak dalam posisi untuk berhadapan vis-a-vis dengan swasta dan di dalam sekarang kan ada negara-negara welfare state itu sekarang kegemukan jadi itu problem di Eropa nah sekarang mulai ya negara-negara kayak Denmark mulai negara itu juga bahkan dalam rangka pelayanan kesejahteraan itu memberdayakan peran-peran swasta jadi misalnya di dalam pelayanan di sekolah gak usah kayak negara itu perlu damri-nya tersendiri bisnis-bisnisnya di provide oleh swasta karena akan mengurangi karyawan budgeting sehingga negara posturnya tidak terlalu gemuk tapi jauh lebih efisien nah itu jadi saya kira memang kedepan gak boleh lagi Pancasila itu pendekatannya indokrinatif dan harus meluas bukannya nilai tapi tata kelola tata sejahteranya itu harus sesuai dengan imperatif-imperatif Pancasila oke yang berikutnya Pak Puan Ghani jadi saya kira memang budaya ilmiah budaya ilmiah di kita juga memang tadi itu mungkin tadinya dari semangat fakultatif-fakultatif itu kita kurang terbiasa di dalam satu misalnya peer review gitu kalau di luar kan kalau seorang ilmuwan melahirkan satu buku biasanya ada peer yang saling melengkapi saling mendukung jadi sebenarnya toleransi itu bukan hanya fungsi tidak hanya punya fungsi itu ya bukan hanya fungsi fungsi kerukunan toleransi itu punya fungsi produktivitas makanya kan di dalam lingkungan kreatif itu kan triple T utama adalah talent kedua adalah toleran jadi di dalam satu lingkungan masyarakat ilmiah dimana orang tidak saling toleran tidak saling mengapresiasi tidak saling mendukung tapi malah saling menjatuhkan saling menghabisi tidak mungkin produktivitas ilmu itu berkembang jadi kita harus memahami toleransi itu lebih dari sekedar baik-baikan antara agama toleransi itu punya fungsi menerai produktivitas ketika toleransi ambruk produktivitas dan kemajuan ilmu pengetahuan jatuh saya dulu sudah mencontohkan kasus Pakistan dulu sampai tahun 60-an Pakistan mercesuar ilmuwan di Asia karena jajahan Inggris begitu intoleransi intoleran itu merajalela bom jatuh dimana-mana sekarang dunia ilmiahnya jatuh dan Pakistan jadi pesakitan termasuk dalam toleransi ini seringkali para ilmuwan tidak toleran sementara kita kan ingin mengikis fundamentalisme sebenarnya banyak diantara ilmuwan-ilmuwan itu juga sangat fundamentalis tidak terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan yang lain dan itu tidak membiasakan diri untuk share apa yang diproduksinya itu di-share dibaca di-komentari dan terbuka bagi kemungkinan kritik dari saya kira disitu masalah kita jadi toleransi itu harus dimaknai jauh lebih positif nah kemudian itu juga terhadap Bu Riris dan yang terakhir saya yang mengatakan selama ini memang mungkin akibat daripada tadi kita mengalami problem kepercayaan diri seolah-olah kita menjadi bagian dari Indonesia itu bagian yang hanya epigon dan seolah-olah tidak ada yang patut dihargai dari bangsa ini itu padahal kita ini di lautan yang sama ini kita melahirkan begitu banyak eksemplar-eksemplar jadi misalnya kita sekarang bicara tol laut tapi kita tidak pernah belajar bagaimana itu Sriwijaya itu luar biasa melakukan satu imperium di lautan terluas tanpa ada penaklukan-penaklukan kemiliteran karena Sriwijaya itu manajemennya itu lewat penguasaan manajemen laut jadi bahkan misalnya rompak-rompak itu difungsikan menjadi penjaga laut di selat Malaka dan lain-lain jadi kalau kita bicara manajemen laut port manajemen itu kita sudah punya contoh eksemplarnya itu itu Sriwijaya dimana dia menjadi kekuatan imperium tanpa penaklukan-penaklukan ketentaraan tapi api kemampuan mendistribusikan sumber daya dan pengawasan di manajemen kelautan yang luar biasa kita mungkin tiap liburan anak-anak ke Borobudur tapi tidak banyak belajar dari apa yang Borobudur Borobudur padahal Borobudur itu itu kalau tidak punya perencanaan long term pembangunannya itu tidak mungkin jadi Borobudur mungkin Bapak Ibu tidak kurang menyadari itu dibangunnya itu 75-100 tahun lewat 3 rejim 75-100 tahun kontinuiti dikembangkan dan itu kan ekselen sekali karena Borobudur itu sebenarnya bukan situs pemujaan tapi itu betul-betul diorama ada peradaban makanya relif-relifnya itu kan ada relif-relif toleransi misalnya relif situs gandayuha jadi pengembaraan yudana mencari guru tapi gurunya itu bisa Hindu bisa Buddha tapi ada relif-relif alat-alat musik seluruh muka bumi ini bisa geleng-geleng kepala makanya sekarang kan siapa ini kakak berwacara kai ini ingin mendokumentasikan lagi banyak alat-alat musik yang ada di relif Borobudur di Indonesia sendiri sudah ada tapi adanya sekarang di Rumania di macam-macam jadi bisa festival tahunan alat-alat musik yang ada di Borobudur kita disana juga ada relif tentang kelautan kita termasuk kapal Jung relif tentang misalnya tentang pokok kita sagu makanya kan kemungkinan dulu sebelum kita itu makan beras kita semua itu sagu dulu makanya orang Jawa nyebut sagutan sego dan lain-lain lain-lain itu jadi maksud saya itu banyak hal termasuk perahunan motor tercepat di dunia sampai sekarang itu kan perahunan sandek dari mandar maksudnya belum lagi teknologi-teknologi yang berkaitan dengan herbal jamu belum lagi bagaimana sistem-sistem hukum di Raja-Raja Bone bagaimana demokrasi dikembangkan dalam sistem hukum Bone karena disana di Sulawesi itu demokrasi sudah dikembangkan sehingga Raja itu bisa Raja itu bisa diambil dari dari kerajaan lain gitu yang penting merit punya meritokrasi itu bisa disewa atau diambil dan kode-kode hukumnya juga sudah sangat canggih jadi sebenarnya maksud saya selama ini kita tuh mungkin juga akibat pengaruh penjajahan yang kurang menghargai warisan-warisan budaya kita dan nanti kan disesali oleh para ilmuwan Belanda ilmuwan Belanda itu memang biada dengan Inggris terlalu merendahkan Indonesia terlalu dengan kekerasan sehingga begitu Indonesia bisa bangkit nyaris tidak ada jejak-jejaknya lagi Belanda di Indonesia bahkan Borobudur pun ditemukannya bukan oleh Belanda tapi oleh Raffles Inggris jelaskan Inggris dengan penjajahan yang mencoba memberi penghargaan atas elemen-elemen lokal justru bondingnya itu dan pengaruhnya jauh lebih lama tanah negeri-negeri jajahannya ketimbang cara Belanda menjajah kita dan ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita sudah saatnya kita kita lihat lagi apa yang kita punya tapi jangan jangan xenopobik jangan tertutup kita belajar karena kita ini terhubung dengan seluruh kemanusiaan universal saya kira itu terima kasih terima kasih banyak Pak Yudi Latif banyak sekali kita belajar dari Bapak pada siang hari ini terima kasih banyak untuk teman-teman dosen tentu masih banyak lagi pertanyaan mohon maaf tidak bisa semuanya dijawab ini sudah jam 12 tapi saya mau beri kesempatan kalau Prof. Ahmad Tahir mau menyampaikan sesuatu tadi kan disampaikan interdisciplinary approach penting ya silahkan Prof. Ahmad terima kasih saya mau nanya sedikit beda dengan itu tapi hampir esensinya itu tentang universitas Pak Yudi saya membayangkan saya sangat sebenarnya sudah sangat setuju lama dengan tiga tata yang tadi disampaikan saya membayangkan cuma universitas itu sebenarnya menjadi hal yang strategis untuk menyebarkan itu tapi dalam satu sisi saya juga membayangkan untuk menyebarkan seperti itu universitas itu juga bisa mempraktekkan juga dalam dirinya sendiri gitu loh karena begitu kita mengajarkan itu ke mahasiswa mahasiswa akan lihat di lingkungan dia sendiri waktu dia belajar itu dijalankan apa enggak gitu loh jadi pertanyaan saya sebenarnya ada enggak sih pengalaman Pak Yudi melihat Pak Yudi kan sekaligus bisa memperhatikan juga kan ada enggak sih contoh universitas yang sebenarnya sudah mencoba ya menjalankan itu by design dan juga kelihatan sudah mulai ada hasilnya gitu ya atau memang kita malah universitas masih menjadi target utama kita untuk dia merubah dirinya sendiri dulu sebelum bisa mengajarkan ke mahasiswa itu aja barangkali prakteknya karena saya sangat terkesan dan sangat setuju bahwa tiga tata kelola tata nilai dan tata kesejahtera itu emang mesti dikerjakan gitu loh sebenarnya itu aja pertanyaan saya Pak Yudi terima kasih terima kasih banyak Prof Akmal Pak Yudi silahkan sambil ini ya closing ya ya singkat aja ya jadi seperti katakan sebenarnya universitas itu kan miniatur ya jadi semesta jadi tatak tiga tatak kelola dari perspektif makro itu itu harus dibudayakan dulu di jantung pendidikan jadi misalnya itu teriak-teriak memberantas korupsi gitu hang on lihat dulu dong di universitas sendiri bagaimana itu value anti korupsi itu dikembangkan dari mulai dari nilai tata kelolanya sendiri bagaimana misalnya termasuk kan ada begitu banyak praktek-praktek yang tidak comply dengan dengan etis dengan dengan apa ya autentisitas misalnya sekarang untuk menjadi guru besar karena tadi itu pendekatannya terlalu pada kuantitatif terlalu pada ukuran-ukuran eksternal ya harus 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 sertifikat harus kumin harus kumin itu jadi guru besar dipaksa untuk apa ya untuk tidak lagi fokus pada motivasi pengembangan ilmu yang bermutu tapi lebih didorong oleh cepat-cepat untuk mengakumulasi kum dengan berbagai cara gitu itu itu sudah menyemai bibit-bibit ketidakontentikan itu udah hidup di dalam jiwa profesor sendiri gitu nah makanya kan sekarang pendekatan yang sedang dikembangkan itu sebisa mungkin pendidikan itu jangan terlalu namanya itu jangan terlalu terstruktur secara kaku dengan stick and carrot tapi lebih banyak meng-appeal pada inner motivation orang itu sekarang trendnya kesana karena begitu banyak beban-beban yang harus dikerjakan oleh guru besar oleh apa bilang mana guru besar balikan ke institus universitas jangan jadi birokrasi pemerintah itu kan cuma di kita kenapa profesor jadi birokratisasi pemerintah apa urusannya itu otonomi bagian dari otonomi kampus namanya aja chair itu satu bentuk penghargaan atas prestasi ilminya seseorang jadi misalnya saya bayangkan profesor chair Muhammad Yamin dalam hukum tata negara di UI karena Yamin ini fakultas anak generasi pertama dari high school tapi punya jasa besar di dalam DPUPK chair itu yang kita sebagai semacam ribon ini dengan generasi yang jauh lebih canggih jadi balikan ke universitas jadi jangan jadi arena manipulasi birokrasi itu contoh-contohnya tata kelola kemudian tata sejahteranya juga kita harus lihat lagi bagaimana supaya misalnya kita tahu kalau di Finlandia itu satu negeri kecil yang digencet di kanan oleh Rusia di kiri oleh Sweden tapi kan mampu menjadi mercusuar besar dalam pendidikan antara lain dimulai dengan memuliakan kesejahteraan daripada guru dan dosen disana profesi terhebat yang diimpikan oleh semua orang itu menjadi dosen atau guru sampai kamu bisa menghargai guru dan dosen seperti itu barulah kita berharap pendidikan itu akan maju saya kira itu terima kasih atas kesempatan ini semoga kita bisa melanjutkan di acara yang berbeda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wah yang terakhir itu keren sekali terima kasih banyak Pak Yudi Latif kami jadi semangat nih dosen-dosen yang sedang loyo di UI itu harganya dosen harus hargai dosen terima kasih banyak teman-teman dosen semuanya teman-teman mahasiswa ini juga banyak dosen-dosen dari ini ya luar universitas Indonesia di UNHAS juga ada nih tadi saya lihat terima kasih banyak untuk semuanya semoga kita tetap sehat tetap semangat tetap berjuang untuk bangsa kita terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya makasih Assalamualaikum makasih Alaykonsalam makasih bro saya pamit ya terima kasih banyak terima kasih saya juga pamit ya terima kasih baiklah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih